Turut membantu pembagian rapot semester genap kepada siswa di SD Negeri Taman Sari, anggota TNI diapresiasi oleh guru SD Taman Sari. Pasalnya, anggota TNI dinilai dapat bekerjasama dalam pembagian rapot dengan tetap menerapkan prokes ketat. Upaya anggota Satgas TMMD membaur dengan guru dan siswa di SDN Taman Sari dalam pelaksanaan TMMD ke-11 Kodim 0718 Padi mendapat apresiasi guru dan SD Taman Sari. Kehadiran anggota TNI tersebut untuk membantu pembagian rapot siswa SDN Taman Sari yang dilakukan secara offline dengan memperketak patuhan protokol kesehatan. Janiatul Anna Nurlita, guru SDN Taman Sari mengaku senang kehadiran anggota TNI dapat bekerjasama dengan baik. Anggota TNI membantu membagi rapot dan sekaligus berhimbauan kepada anak-anak terkait disiplin menerapkan protokol kesehatan. Kegiatan hari ini itu pembagian hasil belajar serta didi selama semester 2 di tahun pembelajaran 2020-2021. Meskipun pembelajarannya dilakukan secara daring, tapi laporan hasil belajar itu kepada orang tua tetap harus dilakukan dari pihak sekolah utamanya guru kelas kepada orang tua. Siswanya masuk itu diberi jadwal waktunya tersendiri-sendiri antara satu kelas dengan kelas yang lain beda-beda. Sudah kemarin diberi undangan dengan jadwal waktu yang berbeda-beda. Senang sekali karena bisa bekerjasama dengan anggota TNI. Dalam rangka salah satunya memang sama-sama menekan angka perkembangan COVID-19. Ditambahkannya pembagian rapor siswa SDN Taman Sari dilakukan secara bergantian pada setiap kelasnya untuk menghindari adanya kerumunan. Tim Liputan melaporkan.